Ketika ada seseorang mengkritik, dilihat faktanya. Kalau benar, itu bukan dibungkam, dibenahi. Bukan malah diintimidasi. Kan yang dikatakan benar, kecuali dia fitnah. Kalau fitnah memang dikatakan salah. Kalau yang dikatakan benar, itu bukan diintimidasi, dibenahi. Ini makanya dikatakan para tokoh-tokoh di Pulau Jawa itu. Banyak pemimpin yang kehilangan cinta. Cinta itu menyakitkan untuk orang yang tidak mengerti tentang cinta. Cinta itu menyakitkan untuk orang yang tidak mampu merasakan cinta. Karena kecintaan sebenarnya orang mengkritik. Agar lebih baik, bukan bobrok. Bukan hancur. Bela asik tiktoker Bima kritik pedas pemerintah Lampung. Najwa Sihab sematkan puisi. Suara itu menuntut keadilan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Presenter sekaligus jurnalis Najwa Sihab membela asik tiktoker Bima Yudho Saputro yang mengkritik pedas pemerintah Lampung. Perempuan kerap disapa Mbak Nana ini menyematkan puisi karya Wijitukul yang berjudul Sajak Suara. Melalui Instagram pribadinya, Najwa Sihab mengutip puisi karya Wijitukul yang dipersembahkan untuk sang konten kreator yang tinggal di Australia ini. Karena sudah berani mengkritik pemerintah Lampung. Hashtag Minggu Puisi untuk Bima, Lampung, dan semua yang bersuara. Sajak suara oleh Wijitukul. Tulis Najwa Sihab dikutip dari akun Instagram. Add Najwa Sihab pada Selasa, 18 April. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam. Mulut bisa dibungkam. Namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang? Dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku. Lanjutnya, dalam puisi itu disebutkan bahwa seseorang yang berani mengutarakan suaranya tidak bisa dipenjarah. Apalagi suara yang disampaikan bukanlah perampok, melainkan keresahan dirasakan selama ini. Suara-suara itu tak bisa dipenjarahkan di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Sesungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin menjarah hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Katanya. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ia yang mengajari aku untuk bertanya dan pada akhirnya tidak bisa, tidak engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Lanjutnya. Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai membela tiktoker Bima yang mengkritik pedas pemerintah Lampung. Apa yang dikatakan Bima itu benar adanya? Harusnya malu, para pemangku jabatan. Jangan waktu pilkada butuh rakyat. Tulis aku netizen. Butuh lebih banyak sosok seperti Bima untuk menghancurkan oligarki di negeri tercinta ini. Komentar aku netizen. Semua yang dibilang Bima itu benar, jalan di Lampung pada begitu, sebelumnya gak ada yang speak up. Baru kali ini speak up untuk membantu masyarakat Lampung. Untuk menyuarakan suaranya, bagaimana keadaan di Lampung, diaman petingginya. Enak-enakan gak ada kerja nyatanya. Kata aku netizen lainnya. Diketahui, Bima Yudo pemilik akun tiktok Ed Aubimax Ribbon menyampaikan pendapatnya mengenai Lampung yang tidak kunjung ada kemajuan. Sayangnya ia malah dilaporkan ke Polda Lampung oleh warga bernama Ginda Ansori. Dia melaporkan atas dugaan kasus penghinaan dalam video viral mengeritik pemerintah provinsi Lampung. Gubernur Arinal Junaidi bela gaya hidup mewah pejabat Lampung. Gaya hidup yang mewah dan masa jabatan yang panjang sebagai kepala dinas kesehatan provinsi Lampung, Reyhana Wijayanto, telah menarik perhatian netizen. Reyhana telah menjabat sebagai kepala dinkes bandar Lampung. Sebelum akhirnya naik pangkat menjadi kepala dinkes Lampung, seperti diberitakan, selama 14 tahun dia memegang posisi tersebut dan berhasil bertahan di bawah tiga gubernur berbeda, yaitu Syahrudin, Emrido, dan saat ini posisi itu dipegang oleh Arinal Junaidi. Setelah menciptakan kegemparan di media sosial, gubernur Lampung Arinal Junaidi akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam pernyataannya, Arinal terlihat memahami gaya hidup mewah Reyhana. Menurutnya, perilaku Reyhana sah-sah saja, selama kemewahannya berasal dari sumber pribadinya sendiri. Ia juga meminta media untuk tidak terlalu menyorot Reyhana. Tolong media, kalau dia Reyhana, pesta janganlah menyorot berlebihan. Kalau dia punya uang kan ditabung, bisalah tabungannya dibelanjakan, kata dia, selasa 18 April 2023. Namun, Arinal Junaidi memberikan catatan terkait gaya hidup mewah tersebut. Menurutnya, aparatur sipil negara atau ASN seharusnya taat pada aturan dan dilarang memamerkan gaya hidup mewah saat sedang bekerja. Kalau jam kerja baru nggak boleh bermewah-mewah. Kalau kerja semuanya harus ketat ikut aturan, ujar Arinal Junaidi. Arinal Junaidi juga mengakui bahwa dia telah turun tangan dan meminta Reyhana serta kepala dinas lainnya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah. Terutama saat sedang bertugas. Namun, Arinal berpendapat bahwa foto-foto glamour Reyhana yang berada di media sosial mungkin saja tidak diambil saat sedang bekerja. Sudah pasti, kalau jam kerja tidak boleh tampil mewah. Belum tentu publikasi itu jam kerja kan? Jadi, tolong dimaafkan. Saya sudah minta Reyhana dan Kadis lainnya disesuaikan saja gaya hidup. Tegas Arinal Junaidi. Diketahui, Reyhana telah melaporkan harta kekayaannya untuk pertama kalinya pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pada tanggal 13 Mei 2016. Setelah itu, ia terus melapor secara rutin setiap tahun hingga akhirnya melaporkannya pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jumlah kekayaan total sebesar 2,7 miliar rupiah. Reyhana pernah terlibat dalam beberapa kasus dugaan korupsi, tetapi hanya sebagai saksi dan beberapa kali diperiksa. Salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan peralatan kesehatan atau ALKES di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp13,5 miliar pada Februari 2016. Dalam kasus ini, ada tiga orang yang menjadi tersangka, yaitu Sudiono selaku PNS Dinas Kesehatan Lampung, Alfie Hadi Sugondo selaku Direktur PT Karya Pertama, dan Buyung Abdul Aziz selaku Marketing PT Karya Pertama. Pada tahun 2013, Reyhana juga terseret dalam kasus pengadaan bus rumah sakit keliling dan kendaraan lain serta ambulan. Namun, dia hanya diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus tersebut, Wayan Aryani dan Lorencius Heri Purnomo, dua ASN di Nkes Lampung, dijati fonis satu tahun empat bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pada 16 April 2023, gaya hidup Reyhana terlihat dalam cuitan di Twitter at Partai Sosmed. Kembali ke Lampung, pejabat silih berganti. Ada yang pensiun, ada yang ketangkep KPK. Tapi Reyhana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tetap bertahan hampir 14 tahun tak tergantikan. Tulisnya, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.